14 juta stand metal atau meteran listrik yang berada di rumah-rumah pelanggan PLN disebut telah kadaluarsa masa teranya. Kondisi ini membuat pencatatan listrik atau daya tidak bersisi dan berpotensi merugikan masyarakat maupun PLN. Menanggapi hal ini, pihak PLN berencana melakukan penggantian meteran sebagai cara tera ulang terhadap meteran-meteran tersebut. Namun karena keterbatasan anggaran, proses pergantian meteran akan dilakukan bertahap. Sebelumnya pada Senin kemarin, Kementerian Perdagangan menyebut ada 14 juta meteran listrik pelanggan PLN telah kadaluarsa. Direktur Meteorologi Kemendak, Rusmin Amin, menyatakan meteran elektronik umumnya memiliki masa tera 10 tahun dan meteran mekanik 15 tahun. Jawa Barat dan Banten pada 2011 lalu ditemukan 1.278 meteran telah berumur 10 tahun dan 62 persen tidak lolos uji. Hingga diperkirakan PLN berpotensi merugi rata-rata 17,46 persen dan konsumen merugi 15,84 persen.